Pemirsa bincang sehati tanpa disadari dalam keseharian kita hidup bersama hewan. Selain hewan liar di sekitar kita, banyak orang memutuskan untuk mempunyai hewan peliharaan dengan berbagai macam alasan. Misalnya sebagai hiburan, teman sehari-hari juga untuk ketenangan diri. Namun kita harus bijak ketika memilih hidup berdampingan bersama hewan, karena beberapa penyakit dapat ditularkan oleh hewan. Sebaliknya, kita sebagai manusia juga dapat menularkan penyakit ke hewan tersebut. Penyakit antar hewan dan manusia ini disebut dengan zoonosis. Contoh-contoh penyakit yang termasuk zoonosis adalah leptospirosis, flu burung, antraks, dan rabies. Setahu saya penyakit kucing itu enggak ada yang menular ke manusia. Ada sih beberapa penyakit yang saya tahu bisa menular dari anjing itu menularin ke manusia kayak leptospirosis sama rabies. Tapi karena saya udah vaksin anjing-anjing saya dengan rutin, jadi saya enggak terlalu takut sih. Biasanya umur 3 bulan atau 4 bulan itu vaksin pertama, nanti saya repeat umur 6 bulan, nanti terakhir umur setahun. Penularan penyakit ke manusia dapat terjadi karena kontak langsung. Bersentuhan dengan darah, urin, melalui gigitan, makanan yang tidak cukup steril, serta kotoran. Ada pula yang disebabkan oleh kontak tidak langsung, misalnya saat berkunjung ke habitat hewan tersebut. Mereka yang beresiko tinggi zoonosis adalah anak di bawah usia 5 tahun. Lansia berusia lebih dari 65 tahun, serta mereka yang sistem imunnya lemah. Zoonosis dapat dicegah dengan menjaga kebersihan, baik hewan peliharaan maupun diri sendiri. Ekstra hati-hati ketika berinteraksi dengan hewan liar, serta melakukan vaksin pencegahan. Halo, saya Minyak Sati, apa kabar? Anda hari ini senang sekali, saya Ayu Sutomo. Kembali hadir ke hadapan Anda dalam program talk show yang penuh dengan informasi inspiratif. Apalagi kalau bukan, Bincang Sahati. Pemirsa Bincang Sahati, banyak dari kita yang hidup berdampingan dengan hewan. Terutama kita yang kemudian memelihara atau memiliki hewan peliharaan. Tapi tahu ke Anda, pemirsa, kalau ternyata ada penyakit yang dapat ditularkan dari manusia ke hewan atau sebaliknya ditularkan dari hewan ke manusia. Nah, topik itulah yang akan kita bahas di Bincang Sahati kali ini yaitu tentang bagaimana mengenali penyakit hewan pada manusia. Untuk Anda yang punya pertanyaan, pemirsa seputar topik ini, line telepon 021-2903-2644 kami buka untuk Anda. Atau di Instagram kami, at Bincang Sati Dai TV. Pemirsa, untuk membahas topik tersebut, di studio Bincang Sati sudah hadir dua orang narasumber. Kita akan sapa dulu satu per satu. Di sini yang pertama sudah hadir bersama kita ada Dr. Theo Audianto, spesialis penyakit dalam. Halo, dok. Halo. Senang sekali bisa ketemu, pemirsa Dr. Theo ini merupakan spesialis penyakit dalam dari Siloam Hospitals Lipo Village. Dan kita tidak berdua, dok. Di sini sudah hadir juga. Bersama kita ada Dr. Hewan Jenofi Tandria. Halo, dok. Senang banget bisa ketemu, dokter Jen ini pemirsa merupakan dokter hewan dari Groovy Fat Care. Hari ini kita berbicara mengenai penyakit yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia, manusia, atau sebaliknya dari manusia ke hewan. Saya mau ke dokter Theo dulu. Dok, memang ada ya dok penyakit yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia, ada istilah tertentunya kah itu gimana dok? Nama kerennya katanya, tadi yang sudah ditunjukkan, zoonosis. Zoonosis itu. Oke, jadi itu biasanya penyakit yang lazimnya pada hewan, terus kemudian menular ke manusia. Jadi manusia ikut sakit. Oke, jadi hewan yang kemudian menularkan kepada manusia. Tadi contoh-contohnya sudah disebutkan, itu betul ranahnya seperti itu dok? Banyak berarti ya dok ya? Kurang lebih begitu. Jadi, yang bisa membuat hewan atau manusia sakit itu antara lain kan dari virus, bakteri, maupun parasit, ataupun yang lain ya. Oke, nah kalau kemudian proses penularannya itu sendiri dok, harus senantiasa melalui kontak langsung kah atau? Berbagai macam. Oke. Ada biasanya yang kalau digigit, terus kemudian karena dari kontak. Biasanya kalau penyakit-penyakit kulit, rata-rata itu karena kontak gitu ya. Atau karena memang berhubungan erat sama hewannya. Oke, maksudnya bagaimana untuk berhubungan erat dengan hewannya? Suka yang lebih erat sih kadang-kadang. Itu pun juga bisa menularkan. Oh, oke. Sekarang kita mau ke dokter Jen sekarang. Dok, kalau di hewan, khususnya hewan-hewan yang sering akrab dengan manusia, yang seringkali dipilih menjadi hewan peliharaan di rumah, penyakit-penyakit yang ada pada hewan yang seringkali ditemukan itu apa saja dok? Oke, jadi kita ngomongin ke pet animal ya, hewan kesayangan. Jadi penyakit yang kita paling sering jumpai itu justru penyakit kulit dan penyakit pencernaan. Oke. Jadi penyakit kulit dan penyakit pencernaan, kenapa itu yang menjadi paling banyak ada gitu dok? Betul, jadi kalau penyakit kulit ya, itu relate-nya dengan kebersihan, dengan higiene ya. Higiene kita sebagai pemilik hewan dan dengan hewannya sendiri, biasanya kalau misalkan anjing atau kucingnya berkutu, atau kemudian ada yang jamur, nah itu juga relate-nya ya itu kebersihan lagi. Kalau yang satunya lagi adalah masalah pencernaan umumnya muntah dan diare dari makanan yang terkontaminasi, ya tadi sudah disebutkan dokter Teo juga ya, bisa bakteri, bisa parasit, seperti itu virus juga bisa menyebabkan masalah pencernaan. Oke, termasuk juga tertular dari manusia, itu gimana dok? Ya, jadi tadi sudah disinggung juga, kalau yang penyakit yang salah satunya kulit itu, seperti, mungkin pernah dengar ya mbak, untuk ringworm, itu disebabkan oleh infeksi jamur, itu bisa menular dari manusia ke hewan, juga dari hewan ke manusia. Saling jadinya? Saling, saling tular-tularan. Oke, oke, nah yang tadi dokter sebut itu jenis penyakitnya, itu seperti apa? Kalau yang tadi ya, salah satunya kalau kulit, yang paling umum kita temukan itu ringworm, atau infeksi jamur. Oke. Kemudian kalau untuk pencernaan ya, pencernaan biasanya dari parasit, seperti cacing, atau seperti protozoa ya, itu bisa juga menularkan dari hewan ke manusia, lagi-lagi karena tidak menjaga kebersihannya, kebersihan dari pakan, kebersihan lingkungan. Jadi hewannya minum dari air yang kotor, misalnya dari air toilet ya, nggak dijaga, kemudian dia buang air sembarangan, kita sebagai pemilik hewan, kita bersihkan, kita juga tidak jaga kebersihan, kita hanya ikut ke tularan. Oke, nah dokter Tio, kalau sekarang-sekarang ini, temuannya cukup banyak nggak dok? Pasien yang kemudian datang, karena ternyata datang dengan penyakit yang tertular dari hewan gitu dok? Banyak sih tidak ya. Tetapi cukup mengenaskan. Kenapa tuh dok, mengenaskan? Karena itu biasanya penyakit pada hewan. Kalau menjangkiti kebadah manusia, kadang-kadang responnya tidak sesuai. Dan beberapa juga kadang-kadang membuat imun sistem kita agak kelabakan dalam menghadapinya. Jadi terkadang memang penyakit-penyakit seperti ini agak sulit untuk ditebak. Oh, oke. Karena gejalanya yang bias kah atau seperti apa dok? Bukan, karena memang kita untuk penyembuhan dan proses di dalam untuk merawatnya sendiri atau mengatasinya itu tidak mudah. Oke. Hal apa kemudian yang membuat ini menjadi tidak mudah? Apakah memang kalau kuman dari hewan itu cenderung lebih kuat? Tidak. Karena tidak dikenali sama tubuh. Imun sistem kita tidak terbiasa. Lain karena seperti penyakit batuk pilek yang kita biasa gitu ya. Tetapi ketika batuk pilek yang mulai dari hewan, atau yang dulu disebutnya adalah avian flu atau flu burung, ini tubuh kita mengenali ini sebenarnya infeksi model apa? Oh, oke. Sehingga untuk melawannya, kita kadang-kadang ketinggalan setnya. Yang itu berdampak berat pada pasien-pasiennya. Oh, oke. Hampir semua penyakit yang disebabkan oleh hewan akan berdampak seperti itu pada tubuh kah? Atau ada beberapa yang memang gradisinya, oh ini lebih parah, lebih sulit? Ada yang berat, ada yang tidak. Tapi karena memang kejadian itu jarang, sehingga setiap kali mendapati kasus seperti ini, menjadi kasus yang unik ya. Oke, pemirsa sudah ada yang punya pertanyaan sebetar topik ini? Line telepon 021-290-32644. Kami buka untuk Anda atau di Instagram, at bincangsehatidai.tv. Kami akan kembali pemirsa selepas pasien satu ini. Jadi pastikan Anda tetap di Bincang Sehati. Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di Bincang Sehati membahas topik tentang kenali penyakit hewan pada manusia. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, 021-290-32644. Kami buka untuk Anda atau di Instagram, at bincangsehatidai.tv. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan topik ini masih dengan Dr. Theo Audianto, spesialis penyakit dalam dari Siloam Hospital Lipo Village. Dan Dr. Hewan Jen Novi Tandria dari Groovy Fat Care. Nah, Dr. Jen, kita bahas dulu tentang salah satu penyakit yang mungkin pemirsa juga seringkali dengar gitu ya. Rabies kan umumnya bukan penyakit yang kayaknya tuh asing didengar gitu ya, dok. Dok, kasih penjelasan sedikit tentang penyakit rabies ini. Sebetulnya mekanismenya itu seperti apa sih? Penyakit yang seperti apa gitu? Jadi rabies memang masih jadi momok ya di Indonesia. Rabies sendiri merupakan infeksi yang virus, disebabkan oleh Lisa Virus. Terus menyerang, sebenarnya kalau diasosiasikan orang kenalnya anjing gila ya. Tapi sebenarnya rabies ini bisa menyerang hampir semua mamalia. Dan menyerang sistem syaraf dan bersifat ganas atau fatal. Oke, jadi bukan hanya anjing saja, tapi sebetulnya semua mamalia bisa terserah. Itulah kenapa mungkin pada saat sampai ke manusia itu juga bisa. Itu gimana dong kalau pada manusia, penyakit rabies pada manusia? Biasanya tergantung. Dia pernah diapain sama binatangnya. Karena dia biasa menularnya lewat dari saliva, itu gigitan banyak kan. Bisa digigit oleh anjingnya atau memamali yang lain. Seperti kelalawar kadang-kadang yang suka menggigit. Jadi awalnya dia infeksi ini demam. Setelah demam ini yang dulu tuh orangnya sampai takut air. Jadi karena kerongkongannya terjadi peradangan hebat dan spasem di lehernya, itu kalau masuk akhir tidak enak. Selanjutnya, dia tadi sudah dikatakan, karena memang menyebabkan gangguan di sistem syaraf pusat. Kalau syaraf pusatnya manusia kan otak. Kalau otaknya terganggu, mirip kayak orang gila dia. Oke, nah tapi biasanya inkubasinya berapa lama dok? Dari mulai tergigit sampai kemudian akhirnya muncul gejala-gejala yang... Sampir dua mingguan sih. Seminggu sampai dua mingguan. Seminggu sampai dua minggu. Tapi sejauh ini ada treatment untuk penyembuhannya kan ya dok ya? Kebanyakan kan kita udah jadi momok nih. Jadi orang yang digigit oleh anjing, biasa kita sudah memberikan serum rabiesnya. Anti rabiesnya. Jadi sampai sekarang sih sudah hampir tidak pernah ketemu kasus lagi. Kecuali mungkin di kampung yang di sana, ke fasilitas kesehatan sulit. Nah ini digigit, merasa sudah terbiasa digigit. Jadinya tidak aware. Kemudian dia dua minggu kemudian mulai demam dan timbul keluar. Dan ini fatal karena hampir semua kasus rabies berakibat kematian. Oh oke, oke. Kematian karena memang penanganannya yang terlambat. Artinya dua minggu setelah demam itu baru kemudian dapat penanganan. Atau karena... Penanganannya telat. Jadi begitu habis digigit sebenarnya kita bisa memberikan serum nantinya. Jadi tubuh langsung bisa mengeluarkan. Berapa lama ada waktu tenggat antara digigit sampai kemudian diberikan serum gitu dok? Semingguan lah pas lagi awalnya. Jadi masih ada waktu satu minggu untuk kemudian... Ya sebaiknya. Walaupun lebih cepat lebih baik ya dok? Sebaiknya tidak digigit. Sebaiknya tidak digigit. Betul sekali. Dok, kalau kemudian kita berbicara pada anjing gitu ya dok. Apakah gejalanya kemudian sama seperti yang ditampilkan atau muncul pada manusia? Demam-demam dulu, takut air dulu. Jadi memang yang tadi dijelasin dokter Teo ya. Gejalanya juga adalah sistem syaraf. Jadi secara klinis kita ketemu awalnya mungkin fase-fase awal... ...gak kelihatan gejalanya gak spesifik. Demam, terus kemudian gak mau makan, kayak gitu ya. Terus kalau sudah berjalan, sudah berjalan itu gejala syarafnya sudah keluar. Sudah perubahan perilaku ya, seperti banyak liur atau hipersalifasi. Kemudian banyak gigit-gigit ya, banyak gigit-gigit benda yang macam-macam. Terus ada juga yang sampai lumpuh, ada... Nah, kalau sudah sampai yang kelumpuhan itu ya, itu biasanya sudah berujung kematian. Sudah end stage istilahnya. Oh, oke. Oke, oke. Dan sekarang itu sudah ada direct message yang masuk ke Instagram... ...at Pinjang Sati Dai TV. Dari at Gita Sivi. Oke, saya bacakan ya dok ya. Ini pertanyaannya, di rumah saya ada kucing liar yang kulitnya seperti bersisik. Saya sudah buang jauh kucingnya agar tidak dipegang anak saya, namun kucing itu selalu kembali ke rumah. Apakah penyakit pada kucing itu berbahaya? Lalu apa yang harus saya lakukan? Mungkin ke dokter Jendul, gimana dok? Jadi memang seringkali kalau kita di lingkungan rumah ya, sering ada kucing, bolak-balik datang. Biasanya sih karena dibiasain, kita akan sering kasih makan. Jadi dia tahu, tempatnya dimakannya di situ, balik lagi, balik lagi. Nah kalau sudah terlanjur seperti itu, apalagi sudah ada gejala, gejala sakit bersisik, nah itu kemungkinan masalah kulit. Kalau khasnya, kita melihat kulit bersisik, kita sebaiknya tidak langsung dipegang ya, karena ditakutkan ya itu ada penularan. Salah satunya bisa disebabkan oleh parasit scabies. Nah itu untuk baiknya lagi, kalau misalnya kita mau bantuin si kucingnya, kita amankan diri kita dulu, kita pakai glove. Kemudian kita taruhkan di kandang yang kucingnya, kemudian kita bawa ke dokter hewan terdekat untuk diberikan treatment. Oke, oke. Jadi kalau untuk, tapi berpotensi untuk menular berarti ya dok ya? Ada kemungkinan, ada kemungkinan. Sampai kita tahu betul, sudah kita yakin dia bukan sesuatu yang bisa menularkan, baru kita mungkin lebih berani untuk pegang atau apa. Tapi kalau sampai kita belum yakin ini menular apa enggak ya, lebih baik kita hati-hati dulu. Karena kan apalagi anak kecil, sistem imunnya kan enggak seperti yang orang dewasa ya, masih lebih rentan. Jadi mereka lebih, istilahnya kalau kontak dengan yang bawa penyakit lebih gampang kena di mana yang dewasa. Oke, oke. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari Gita Sivi yang tadi bergabung di Instagram at Bincang Saati Dai TV. Nah, sekarang saya mau ke dokter Tio kembali. Dok, salah satu yang beberapa waktu lalu penyakit yang sering kali katanya dari hewan kemudian ditularkan ke manusia itu adalah flu burung. Flu burung ya. Nah, kalau flu burung itu sendiri, sebetulnya kan dasarnya itu sakit influenza gitu ya dok ya. Nah, tapi sebetulnya apa yang kemudian membedakan itu menjadi sangat berbahaya gitu itu gimana dok? Flu burung adalah flu-nya pada burung. Harusnya dia hanya hidupnya pada burung. Tapi ketika dia bisa menjangkiti manusia, ini menjadi suatu hal yang luar biasa. Jadi dia menemukan sel mana yang menjadi targetnya. Oh, oke. Memang influenza itu banyak variannya sekali. Dulu tahun 2005 ya, 2004-2005 sih. Mulai yang cukup hebohnya, starting dari tahun 2003an sih sebenarnya. Berapa kasus-kasus flu burung ditemukan dan hebohnya ke seluruh dunia kan saat itu. Iya, betul. Jadi H5N1 saat itu kan. Nah, itu menjadi suatu perhatian. Karena H5N1 biasanya hanya ditemukan pada burung, bukan pada manusia. Jadi ketika itu bisa menjangkiti dan membuat manusia menjadi sakit, ini menjadi heboh. Dan tadi yang seperti yang saya jelaskan bahwa imunitas kita tidak sanggup untuk mengenali hal ini. Sehingga ketika dia masuk dan bertambah banyak, sifatnya fatal. Mulai dari, biasanya orang kena flu itu hanya bersin, batuk, tidak sampai sesak. Tapi kalau pada flu burung, ini disertai dengan sesak yang berat. Namanya pneumonia sih sebenarnya jadinya. Radang paru yang sangat-sangat berat mengakibatkan gagal nafas. Oh, oke. Itu yang pada akhirnya kemudian menyebabkan kematian gitu ya dok ya? Kematian. Oh, oke Pak Mirsa, sudah ada yang punya pertanyaan lagi seputar topik ini 021-290-32644. Sudah kami buka untuk Anda, Instagramnya juga Pak Mirsa at Bincang Sahati Dai TV. Kami akan kembali selepas yang satu ini. Jadi pastikan Anda tetap di Bincang Sahati. Terima kasih Pak Mirsa. Anda masih bersama kami di Bincang Sahati membahas topik tentang kenali penyakit hewan pada manusia. Untuk Anda yang punya pertanyaan, line telepon 021-290-32644. Kami buka untuk Anda atau di Instagram at Bincang Sahati Dai TV. Dan sekarang kita lanjutkan pembahasan topik ini. Masih dengan dokter Theo Audianto, spesialis penyakit dalam dari Siloam Hospital Lipo Village. Dan dokter hewan Jen Novitandria dari Groovy Vetka. Nah dokter Jen, salah satu penyakit yang ada pada hewan seringkali ditemukan itu Toxoplasmosis. Pada kucing seringnya dok? Atau ini juga bukan hanya kucing saja? Sebenarnya bisa yang lain juga? Bisa yang lain juga. Oke, itu gimana dok? Jadi Toxoplasmosis ya itu infeksi parasit yang disebabkan oleh parasit Toxoplasma gondii. Dia sebenarnya memiliki inang definitifnya adalah kucing. Tapi juga bisa menyerang, lagi-lagi mamalia lainnya ya. Bisa memiliki resiko penularan juga. Oke, tapi katanya kucing kalau terjangkit ini enggak menunjukkan gejala apapun. Jadi kebanyakan kucing, dia sudah terkena Toxoplasma, dia tidak mengeluarkan gejala sakit. Tapi untuk kucing-kucing yang memang memiliki masalah kekebalan tubuh, itu bisa menunjukkan gejala sakit juga. Gejala sakitnya juga sendiri cukup umum. Gejala sakitnya seperti demam, tidak nafsu makan, lemas, nyari otot ya. Itu juga bisa merupakan gejala dari Toxoplasmosis. Oh, oke. Nah dokter, kalau proses penularannya dari kucing ke manusia, malunya apa dok? Toxoplasmosis biasanya kontak kerat sih. Oh, oke. Tapi toxo itu sebenarnya jarang. Kalau pada manusianya enggak aneh-aneh. Jadi itu biasa adalah pada pasien dengan imunokompromis atau daya tahan tubuh yang rendah. Kita lazim mendapatkan pada pasien-pasien dengan HIV. Oh, oke. Nah kalau kemudian gejala-gejala awalnya, apakah sama seperti yang ditampilkan pada kucing itu sendiri atau bagaimana? Kalau di Toxoplasmosis di manusia, kebanyakan sudah ada manifestasi sampai di otak, bersarang di otak, barulah ditimbul. Kadang-kadang ya otak, mata, penglihatan, kadang-kadang seringkali di susunan saraf. Oh, oke. Jadi artinya setelah menyerang organ tubuh yang lain, baru kemudian diketahui ini Toxoplasmosis gitu dong? Atau bagaimana? Pertama, kita mencurigai pasti. Ada sesuatu yang tidak. Beberapa pasien datang dengan halusinasi. Atau sakit kepala. Atau tidak aneh lah kelakuannya. Begitu kita lakukan CT scan, kelihatan. Duh, ini ada suatu lesi atau suatu gambaran ini apa gitu. Dan memang dia biasanya seperti ada ring halunya. Dan itu yang kita baru mencurigai. Kalau hampir kita mengecek dari darah saja, Toxoplasmosis rata-rata kita punya kekebalannya. Dan sulit untuk membedakan dengan dia apakah paparan akut atau tidak. Kita harus cek dengan aviditasnya. Oh, oke. Nah, tapi kalau kemudian dari hewan kemudian ke manusia, itu inkubasi yang cepat atau? Pasti panjang dan lama. Dan itu kalau daya tahan tubuh kita normal, itu tidak akan menjadi sakit. Jadi dia hanya pada pasien-pasien yang daya tahan tubuhnya turun. Karena ini adalah sifatnya parasit. Parasit itu kalau bikin sakit, mesti meleng sedikit. Meleng, nama-nama? Jadi saat pamnya lemah, atau daya tahan tubuhnya lemah, barulah dia baru bisa lolos. Kalau tidak, dia susah untuk bisa berbagi hidupnya. Apalagi masuk di tempat-tempat tubuh yang biasanya steril. Otak kita harusnya steril kan, bersih dan tidak ada kuman di sana. Kalau di kulit, ya beberapa parasit sering sih memang. Maka itu tadi bilang penyakit kulit itu paling sering terjadi. Paling sering terjadi. Oke, nah dok, kalau kemudian kita membahas tentang penyakit leptospirosis, dokter Tio. Itu yang seperti apa? Wah, ini yang paling banyak sebenarnya. Paling banyak ya dok ya? Paling banyak. Apalagi di musim hujan seperti ini. Leptospirosis identiknya walaupun banyak binatang yang bisa kena, tetapi identiknya sama Mickey Mouse. Tikus? Sama tikus. Bukan tikus yang ngunyuh-ngunyuh itu, tapi kadang-kadang dari kencingnya tikus. Ini yakin mengakibatkan si bakterinya itu, terutama dia harus ada genangan air untuk memfasilitasi si bakterinya masuk ke dalam tubuh manusia. Dan biasanya ada luka kecil di kaki atau dimanapun, itu dia masuk lewat dari kulit, kemudian masuk ke dalam darah, dan dia menjadi. Seperti orang sakit kuning sebenarnya, demam, tinggi, tapi kalau biasanya orang kena hepatitis itu menjadi kuning, demamnya sudah hilang. Ini bersamaan, demamnya makin tinggi, matanya makin tambah kuning, kencingnya tambah pekat, dan tambah sedikit. Oh, oke. Itu yang muncul dari gejalanya pada manusia? Gejalanya dan satunya tanda yang lebih khas adalah nyeri, di betis. Oh, oke. Kenapa nyeri jadi betis gitu, dok? Karena memang dia menyebabkan peradangan sendiri. Oskulitis dan peradangan pada otot, terutama karena dia masuknya dari kaki kebanyakan, itu yang terjadi. Oh, oke. Sekarang itu sudah ada direct message lagi di Instagram at Binjang Sati Dai TV dari at Rosaline MGDLN. Pertanyaannya adalah, saya memiliki kucing, saya rajin membersihkan kandang dan tempat makannya, tapi tiba-tiba kucing saya saat BAB mengeluarkan cacing. Apa yang terjadi pada kucing saya? Apakah itu suatu yang berbahaya dan apakah itu bisa berdampak pada saya untuk terkena penyakit yang sama? Itu gimana, dok? Oke, jadi tadi sudah dirawatin dengan benar katanya ya. Tapi apakah perawatannya saja cukup? Yang perlu kita lakukan adalah tindakan pencegahan. Seperti tadi, kalau sudah keluar cacingan berarti kucingnya sudah ke cacingan. Nah, itu seharusnya sudah ada pemberian obat cacing ya. Tindakan pencegahannya adalah pemberian obat cacing rutin, 3 bulan sekali untuk pencegahan. Nah, kalau sudah cacingan seperti ini, untuk kucingnya dia sakit, harus diobatin. Untuk manusianya, tadi seperti sudah dokter Teo jelasin ya, sebenarnya parasitnya sendiri di manusia bukan hostnya. Jadi, tapi ada beberapa kasus ya, itu bisa yang sensitif dengan cacingnya tersebut, terus atau mungkin tidak sengaja masuk ke dalam badannya si manusia, menyebabkan infeksi cacingan tapi tidak pada tempatnya. Nah, mungkin jelasnya bisa dengan dokter Teo ya bisa jelasin ya kalau cacingan di... Oh, infeksi cacingan tidak pada tempatnya? Tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Tidak pada cacingan. Cacingan bukan flora yang normal lah di dalam tubuh kita. Oke, tapi akhirnya kemudian bisa ke manusia itu penyakitnya seperti apa dok? Pindahin dari tanahnya ke dalam perut. Oh. Berarti kadang-kadang kita adalah kontak atau kita kurang cuci tangan, sehingga biasanya ada telur cacingnya tertelan. Oh, oke. Dan seringnya pada orang yang memiliki high genity yang terbaik. Hmm, oke, oke. Jadi, kalau sudah cacingan gini, solusinya adalah memang harus... Pemberian obat cacing. Pemberian obat cacing juga, ya itu. Menjaga kebersihan, terutama litter boxnya ya. Kita bersihin setiap kali bersihkan litter box, kita juga harus selalu cuci tangan. Oh, oke. Jadi, kitanya bersih, kucing kita juga bersih. Hmm, oke. Bapak Bersa, sudah ada yang punya pertanyaan lagi seputar topik ini? 021-2903-2644, kami buka untuk Anda atau di Instagram, at bincangsehati.dai.tv. Kami akan kembali selepas yang saat ini, pastikan Anda tetap bincang sehati. Terima kasih, Pemirsa Anda masih bersama kami di Bincang Sahati yang bahas topik tentang kenali penyakit hewan pada manusia. Nah, untuk Anda yang punya pertanyaan, line telepon 021-2903-2644, kami buka untuk Anda atau di Instagram, at bincangsehati.dai.tv. Dan sekarang kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan Dr. Theo Audianto, SPPD dari Silom Hospitals Lipo Village, dan Dr. Hewan Jen Novitandria dari Groovy Fat Care. Nah, sekarang Dr. Jen, saya pernah sekali mendengar tentang yang namanya FIV, atau katanya itu adalah HIV tapi pada kucing. Betul kan seperti itu ada ya dok? Iya, jadi FIV sendiri atau feline immunodeficiency virus ya, itu disebabkan oleh genus lentivirus yang sama seperti HIV di orang ya, tapi dia tidak menularkan ke manusia, hanya sesama kucing. Dan memang menyerang sistem kekebalan tubuh juga. Hmm, jadi tidak menularkan pada? Tidak, itu hanya kucing ke kucing. Oke, penyebabnya biasanya apa dok? Nah, ini penularannya itu. Penularannya itu dari pertukaran cairan tubuh, tapi seringkali kucing yang kita ketemu positif FIV ini, itu dari gigitan dari kucing lain yang sudah positif. Jadi, kucing cenderungnya kan mereka, terutama kucing jantan yang sering keluar masuk rumah ya, mereka berkelahi, kemudian pulang-pulang sudah luka-luka badannya, salah satu cirinya biasanya owner luka kok susah sekali sembuh, atau kucingnya kok gampang banget kena sakit-sakit yang biasanya enggak masalah, tapi jadi sering kambuhan kayak gitu. Begitu kita cek, ternyata positif virus FIV-nya. Jadi kekebalan tubuhnya si kucing itu sudah bermasalah. Oh, oke. Jadi, kalau dari manusia, eh sorry, dari hewan ke manusia itu? Enggak, kalau itu pasti enggak. Karena mungkin beberapa kan ada yang khawatir gitu kan, setelah dapat diagnosa seperti itu dari dokter hewan, apakah menularkan pada manusia? Enggak gitu ya. Itu FIV yang berbeda ya dok dengan manusia? Jangan berbeda, jangan berpindah-pindah deh. Jangan berpindah-pindah. Jangan deh. Oke, kita sudah ada... Orang enggak mau pelihara kucing lagi ya. Kita sudah ada penelpon yang siap bergambung, kita akan sama penelpon kita terlebih dahulu. Halo? Halo? Halo, siang. Iya, selamat siang, bijang Sati. Dengan siapa di mana? Dengan Tina di Jakarta. Dengan? Tina di Jakarta. Tina di Jakarta. Oke, baik. Silahkan Tina langsung pertanyaan ya. Aku punya hamster di rumah, punya pelihara ada tiga. Aku mau tanya, kalau hamster itu sama enggak sih sama tikus? Terus kebetulan aku juga kalau misalkan itu, kalau dia kadang mengeluarkan gulunya banyak, itu suka seter nafas, itu kira-kira ada enggak pengaruhnya? Bisa menular enggak sih? Iya, berbahaya atau tidak gitu ya. Oke, dokter Jen mungkin ada yang mau tanya? Tadi. Pertama pertanyaannya, hamster itu, sama enggak dengan tikus ya? Itu gimana, dok? Ya, hamster, tikus itu sesama roden, tapi bukan tikus ya, tahu ya, tikus ya, hamster berbeda. Jenis spesiesnya memang berbeda, tapi sama, termasuk golongan rodensia juga. Kemudian, pertanyaan yang keduanya? Ada penyakit seringkali sesak, apakah kemudian berbahaya juga pada manusia? Seringkali sesaknya ini, kenapa dulu nih? Oh, oke. Penyebab seringkali sesaknya, kenapa dulu? Apakah memang betul ada masalah di pernafasannya? Atau ada hal lain, misalkan kalau sesak karena bulu tadi ya, kalau tidak salah ya, ada bulunya, itu kemungkinan apakah dia ada, misalnya, alergi atau apa, dia bisa, kalau itu juga di orang, juga mesti hati-hati. Kalau kita yang sensitif ya, sama bulu, itu bisa jadi, kita juga jadi masalah seperti bersin-bersin, atau sesak seperti itu. Tapi kalau amannya sih, penyebab sesaknya dulu, kita harus cari tahu. Karena kalau misalkan ternyata dari infeksi, apakah itu infeksi bakteri, atau infeksi virus, nah baru kita bisa treatment ke arah yang lebih tepat. Oke, nah kalau kemudian hamster itu, apa ya, roden dengan, sama gitu ya, dengan tikus begitu ya. Tapi apakah ini kemudian penyakit, seperti leptospirosis, itu juga bisa terkena pada hamster? Ya, jadi, balik lagi ke tadi ya, ke leptospirosis ya, leptospirosis sebenarnya bisa menyerang mamalia ya, mamalia, hamster, tikus, kalau tikus sebenarnya dia sebagai sumber penularan, dari kencingnya, kemudian, tidak sengaja terekspos ke manusia, atau ke hewan lain ya, itu bisa menyebabkan penyakit tersebut, kalau dia sudah membawa bakteri leptospiranya itu. oke, kalau gitu mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari penelpon yang tadi bergabung di Bincang Sati. Sekarang saya mau ke dokter Tio. Dok, akhir-akhir ini, kasus zoonosis, sering gak dok ditemui? Gak terlalu sering sih. Gak terlalu sering ya dok ya? Tapi yang paling, selama dokter berpraktek, yang paling kemudian, Leptospira. Oh oke, itu paling sering muncul? Paling. Musiman juga gak sih dok, kayak sekarang musim hujan? Musim hujan. Kalau musim hujan dia lebih banyak, karena memungkinkan paparan itu akan terjadi. Kalau yang paling heboh ya, dulu zamannya masih avian flu. Flu burung itu ya dok ya? Flu burung. Oke, nah ini lagi musim hujan, kemudian kita bicara Leptospirosis. Saat kita bisa merasa bahwa ada masalah nih, kan kita kadang-kadang gak ngeh ya dok, kalau habis kena disitu ada habis kena cairan, ternyata itu ada kencing tikus disitu, yang menyebabkan kita bisa kena Leptospirosis gitu dok. Nah, apa yang bisa kita lihat dari, wah jangan-jangan mengarahnya ke sana nih, sehingga tepat gitu langsung pengobatannya. Satu, pertama dia paparan, pernah kena banjir atau enggak, bersihin selokan atau tidak, atau memang ada cairan-cairan yang memang, kemungkinan beresin gudang, ada bau kotoran tikusnya, tangan pun juga kadang-kadang bersihin. Itu, terus kemudian sekitar semingguan ke depan, mulai demam. Oh, oke. Ya, demamnya naik turun pelan-pelan gitu ya, terus nanti setelah itu lima hari kemudian, mulai kok dibilang, kencingnya mulai agak berwarnanya lebih coklat, seperti air teh. Oke. Mata kadang-kadang kalau gak narsis banget, jarang lihat ya sebenarnya ya. Kuning kayak kamu kuning gitu kan. Dan dia kebanyakan juga kuningnya, gak terlalu ya. Berikutnya setelah lewat dari semingguan, kuning makin tambah jelas. Oke. Terus kemudian dia khasnya adalah matanya kayak orang merah, kayak orang mabok. Merah banget gitu loh. Oh, oke. Nah kalau ada yang begitu, yang satu yang lagi yang kurang diperhatikan sama pasien adalah kencingnya. Biasanya hari ini kencing, besoknya ada berkurang. Oke, jadi yang paling diingat adalah karena mungkin gejala demamnya ya, demam seperti demam pada umumnya, harus kita melihat ke belakang habis ada. Paling penting gitu. Dan kita juga melakukan anamnesis, menanyakan kepada pasiennya juga, ada gak sih paparan itu? Atau memang bekerjaan dengan kerjaannya gitu loh. Kalau dia gak, banjir ya selalu banjir gitu. Tapi dia pekerja galian gitu. Atau pembersih selokan, yaudah. Itu yang kemungkinannya dia bisa terjangkit. Oh, oke. Nah kalau sudah sampai demam, atau kemudian memang sudah diindikasi, oh ternyata leptospirosis, itu treatmentnya akan diberikan? Rawat, berikan cairan, berikan antibiotik, dia cepat kalau sembuhnya. Oh, oke. Asal cepat penanganan juga ya dong? Cepat. Walaupun ada juga beberapa kasus yang berdampak fatal ya. Kalau yang berdampak fatal, biasanya pasiennya datangnya agak telat, dan kemudian dia sudah sesak, baru dia datang. Oh, oke. Jadi, sebisa mungkin kalau merasa demam, habis kemudian kontak dengan yang kotor, atau berpotensi ada kencing tikus di situ, sebaiknya langsung aware untuk periksa ke dokter. Betul. Terus kemudian, sampaikan kepada para dokternya, saya pernah ada banjir, atau saya pernah ada kontak dengan kotoran binatang. Itu akan membuat para dokter yang jaga di emergensi manapun, dia gak akan aware. Tapi kalau dia cuman datang, kenapa kamu demam? Bingung kita. Kalau di orang bisa ditanyain ya. Bisa berbagai macam. Bisa ditanyain, historinya apa. Kalau di hewan, kita gak bisa nanya. Historinya habis ngapain ya. Nah, kalau dari hewan bagaimana jadinya tuh? Ya, kurang lebih sih sama ya. Kejalanya demam, terus kalau di hewan, kekuningannya, lebih notice ya, owner biasanya kok kulit, telinganya kuning, mulutnya kuning, matanya kuning, terus gak mau makan, muntah-muntah, nah, itu juga banyak minum, terus pipisnya jumlahnya menurun. Nah, itu udah. Nah, ini kita udah curiga. Kalau lagi musim hujan, biasanya cenderungnya, ya kayak gitu, banyak kasus, udah kita mengarah ke leptospira. Oke, lebih sulit anamnesanya kalau pada hewan, karena gak bisa ngomong ya dok. Saya pikir semua binatang bisa diajak ngomong. Kayak Mickey Mouse. Kayak gitu ya. Kayak Mickey Mouse. Oke, Bisa enak kalau gitu dok. Tapi sudah menjawabkan rakyat tips, kini untuk Anda. Tipsnya kali ini adalah tentang, tetap sehat interaksi dengan binatang. Seperti apa tipsnya? Silahkan simakkan berikut ini. Berdekatan dengan hewan bisa menjadi hiburan dan pembelajaran untuk menghargai setiap makhluk hidup. Namun, penting bagi kita untuk tetap sehat ketika berinteraksi dengan hewan. Misalnya, ketika sedang mengunjungi kebun binatang atau pameran hewan. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan. Pastikan kita sedang sehat. Manusia dengan sistem imun yang sedang tidak maksimal lebih beresiko tertular penyakit yang ada pada hewan. Sistem imun yang menurun dapat terjadi karena kita sakit atau sedang dalam perawatan medis tertentu. Kita juga harus menjaga jarak dengan hewan ketika kita mempunyai luka terbuka yang cukup besar. Pastikan hewan tidak sakit. Hewan yang memperlihatkan gejala sakit sebaiknya kita hindari. Misalnya, ketika hewan tersebut terlihat agresif atau sebaliknya terlihat lemas. Ada pula hewan yang bulu-bulunya terlihat rontok. Selain itu, hewan yang mengeluarkan busa dari mulutnya merupakan tanda gangguan neurologi tahap lanjut. Cuci tangan Penting bagi kita untuk mencuci tangan sesudah mengelus atau memegang hewan. Hal ini dapat menurunkan resiko perpindahan kuman-kuman. Kerap tidak kita sadari, sesudah memegang hewan, kita langsung menggunakan tangan untuk menyiapkan makanan. Berhati-hati dengan kotoran hewan. Faces dan urin hewan dapat membawa kuman-kuman yang menyebabkan penyakit. Hindari memegang kotoran hewan secara langsung atau mengendusnya. Ketika harus membersihkan kotoran hewan, gunakanlah sarung tangan dan masker sekali pakai. Awasi anak-anak Anak-anak di bawah usia 5 tahun rawan untuk memegang banyak hal yang ia temui. Terkadang, mereka memegang hewan yang sedang sakit atau kotoran hewan. Kita harus mengawasinya, termasuk ketika mereka sedang mencuci tangan setelah memegang hewan. Kembali lagi pemirsa di Bincang Sahati membahas topik tentang kenali penyakit hewan pada manusia. Untuk Anda yang punya pertanyaan, online telepon 021-290-32644. Kami buka untuk Anda atau di Instagram at Bincang Sahati Dai TV. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan topik ini masih dengan Dr. Theo Audianto, spesialis penyakit dalam dari Siloam Hospitals Lipo Village dan Dr. Hewan Jen Novi Tandria dari Groovy Fat Care. Dok, kalau kemudian berbicara mengenai penyakit yang pindah dari hewan ke manusia, manusia ke hewan, saya ke Dr. Theo dulu. Duk, sebenarnya ada kayak imunisasi-imunisasi atau vaksin yang bisa dilakukan untuk mencegah itu tertular ke manusia nggak sih, Dok? Vaksin ada sih, cuman tergantung paparannya ke mana. Jadi contoh kalau misalnya salah satu Japanese Encephalitis itu divaksin. Terus ada di manusia sebenarnya nggak terlalu banyak. Lebih banyak hewan ya, supaya nggak sakit sebenarnya. Harusnya hewannya lebih banyak. Karena manusianya terus terang, kadang-kadang kalau untuk suruh manusianya disuntik-suntik itu paling males. Paling susah kan. Kalau belum sakit. Iya, dan kadang-kadang kan memang biasanya yang divaksin itu anak-anak. Karena untuk memberi kekebalan. Coba membuat orang dewasa disuntik vaksin, itu susahnya setengah mati. Susah ya, Dok? Susah. Dan untuk mempopularkan bahwa vaksin itu bahkan untuk dipopulasi. Bahkan tadi kan ada dua populasi. Populasi yang lansia itu kan memang harusnya juga diproteksi. Seperti itu. Tapi karena melihat bahwa paparannya sendiri, dan dia juga biasanya dia harus melakukan perjalanan atau traveling medicine. Nah itu barulah biasanya dilakukan vaksin. Kalau nggak yang dilakukan prevention adalah di binatangnya jangan sampai sakit. Jadi tidak menelarkan ke manusia begitu ya? Betul. Jadi binatangnya yang disehatkan supaya binatangnya tidak pindah ke kami. Oke, nah kalau binatang sendiri, urut-urutan vaksinnya atau kalau manusia kan ada di bulan-bulan tertentu, itu memang harus diberikan vaksin-vaksin tertentu. Kalau di binatang sendiri, ada seperti itu nggak? Buku vaksinasi gitu ya? Oh iya, di binatang juga ada. Ada record vaksinasinya ya, terutama kalau yang pet animal ya, yang kita sehari-hari lebih sering bersinggungan. Itu untuk anjing dan kucing, vaksinasi pertama bisa dilakukan di usia paling awal dua bulan. Jadi ketika maternal antibody-nya sudah turun, itu vaksinasi pertama bisa diberikan, kemudian dibooster kembali dengan interval satu bulan. Dibooster sampai tiga kali, jadi vaksin pertama dua bulan, bulan ketiga, dan bulan keempat. Nah biasanya kita setelah umur empat bulan, kita bisa berikan vaksinasi rabies. Setelah itu. Jadi memang rabies itu suatu kewajiban ya kalau di Indonesia untuk hewan-hewan pembawa rabies untuk diberikan vaksin rabies. Sedangkan vaksin untuk anjing dan kucing itu kembali lagi, itu berbeda jenisnya. Karena ada penyakit yang hanya di anjing saja atau di kucing saja, itu sesuai dengan prosedurnya sudah ada. Oke, jadi bagi yang memelihara, yang punya hewan peliharaan, ada baiknya juga sangat concern terhadap schedule vaksinasi dari hewannya itu ya dok ya? Betul, jadi udah yang tadi itu yang untuk istilahnya anak-anaknya ya, untuk papi atau kittennya, setelah itu harus dibooster setahun sekali. Apalagi kalau mereka punya potensial terpapar ya kalau tinggal di lingkungannya endemik, sakit, atau mungkin sering keluar, sering kumpul komunitas, misalnya sekarang kan seringnya anjing ketemu komunitas anjing atau kucing ketemu komunitas kucing. Nah, kita paling enggak kita take care sama hewan kita sendiri dan kita upayakan untuk informasikan juga ke pemilik hewan lainnya, vaksin dong anjing kucingnya biar sehat juga kita sehat, anjing kucing kita sehat. Biar semuanya sama-sama sehat ya dok ya? Kita urusin peliharaan kita tapi mereka enggak kan jadinya resiko juga ya. Oke, oke. Nah dok, tadi kan bahas kita membanyak tentang mamalia gitu kan, kucing, anjing. Sekarang mungkin dok Mirsa juga ada banyak yang familiar memeliharanya itu reptil gitu dong. Nah, kalau yang seperti itu treatmentnya juga sama atau? Oke, kalau reptil itu ada sendiri ya, ada treatmentnya sendiri itu mereka kan termasuk hewan berdara dingin ya. Pertama, lingkungannya itu betul-betul harus diperhatikan ya. Kadang lagi, salah satu yang concern untuk penyakit ya, salah satu yang paling sering kita temukan itu Salmonella. Salmonellosis, nah itu di mereka enggak menunjukkan gejala, terutama di kulit-kulit sisiknya atau apa ya. Tapi kalau kita enggak jaga kebersihan, kita kontak dengan mereka, segala macam pegang-pegang, kita juga bisa jadi kena. Nah, jadi sesuai pemeliharaannya berbeda tentunya dengan yang hewan pet, yang anjing kucing ya. Kalau yang untuk yang reptil itu ada sendiri apakah dia harus ada periode basking-nya untuk dijemurnya ya, terus ada environmental enrichment, jadi ada tempat dia untuk nyelup juga, terus ada tempat dia jemur yang tadi ya, terus makanannya juga seperti apa, pola makannya mereka enggak makan yang setiap hari. Nah, itu harus dicari tahu dulu. Sebelum kita mulai memelihara hewan-hewan jenis tertentu, kita harus tahu dulu informasi-informasinya. Jangan sampai kita mau melihara ini, ini makannya apa kita juga enggak tahu. Nah, itu kasihan hewannya. Kasihan hewannya. Dr. Teo, kalau sekarang kan banyak nih dok, kayak kafe-kafe yang kemudian ada banyak kucingnya di dalamnya, kemudian ada anjing mungkin juga di dalamnya. Nah, kita sebagai misalnya pingin main ke sana gitu, ada persiapan-persiapan atau kondisi-kondisi tubuh yang sebaiknya enggak usah ke sana deh, atau kalau mau ke sana boleh, tapi gimana gitu, itu gimana dok? Pada dasarnya manusia kuat sih, imunitasnya. Jadi, pastikan, tanyain dulu, itu kucingnya udah divaksin belum? Oh, oke. Itu yang terpenting sebenarnya. Itu kucing yang sakit, ini jangan dikeluarin. Kan sekarang banyak kadang-kadang anak-anak kan, anak-anak yang mencoba bermain gitu, interaksi gitu. Satu ya, kita lihat kalau anak-anak kan cukup rentan. Kalau anaknya udah mulai demam atau mulai sakit, jangan diajak di bawah deh. Karena begitu dia ada kemungkinan, agak sulit membedakannya nanti ini, karena masalah dari sana, dan mamahnya biasanya uring-uringan. Pulangnya uring-uringan dok, setelah jemakin demam. Kalau saya di penyakit dalam, masalahnya saya harus urut-urut lagi. Biasanya gara-gara ada cucunya yang sakit, terus kemudian bermain dengan ngkongnya. Akhirnya ngkongnya lebih sakit, masuk rumah sakit. Dan itu kita mesti dilihat lagi di urut, ini sebenarnya penyakitnya awalnya dari mana? Berawalnya. Kalau untuk persiapan kita sendiri sih, pastikan kita jaga kebersihan. Intinya. Jadi setelah memegang, karena banyakkan kan masalah dari kontak, di kulit dan di tangan, bersihkan, terus kemudian ketika kita masuk makanan, kita juga harus bersih. Karena tadi yang dikatakan bahwa memang kebanyakan adalah penyakitnya kulit dan pencernaan akhirnya. Kalau Salmonellosis sendiri, di kami, dianya sih mungkin jarang sekali kayak reptil diare kali ya. Reptil diare? Tapi kalau di manusianya sendiri, Salmonella itu identik dengan, kalau dia Salmonella tivoid, itu Salmonella TV itu jadi tivoid. Oke. Tetapi kalau enggak ya, palingan hanya jadi gastroenteritis atau diare, akut. Oke. Nah dok, tadi menarik membahas yang dokter sampaikan bahwa binatangnya main sama cucunya, tapi kemudian cucunya bermain sama kakeknya, kakeknya kemudian menjadi sakit. Apakah kemudian manusia atau anak ini gitu ya, itu berpotensi untuk menjadi carrier atau pembawa? Anaknya sakit. Dan anak kalau sakit biasanya memiliki waktu pemulihan lebih cukup lama. Karena imunitasnya belum terlalu develop dengan baik gitu loh. Yang dewasanya sih biasanya, bisa, rata-rata kan jarang orang sakit di usia produktif. Tapi kalau begitu lansia, lansia itu kalau kita cuma batuk pilek, lansianya masuk rumah sakit biasanya, sesek nafas. Kalau batuk pilek yang produktif, di lansia gejalanya menjadi berat? Gejalanya jadi berat gitu loh. Karena, ya, apalagi kita adalah self-limiting, tetapi karena dia adalah refleks batuk menurun, segala macam yang lain. Kita harus diperhatikan lah, jadi dua populasi ini. Populasi balita dengan populasi di atas 60 tahun. Ah, oke. Nah dok, menarik membahas apa yang disampaikan oleh dokter Tio tadi. Apakah artinya kalau kita mau memelihara binatang gitu, kemudian ada anak kecil, atau ada oma-opa yang ada di rumah kita, itu ada hal-hal khusus yang harus diperhatikan, mengingat dua populasi ini juga, termasuk yang cukup rentan, terhadap terkena penyakit dari hewan itu gimana dong? Iya, betul. Jadi, balik lagi ya, lagi-lagi kebersihan dan higiene. Jadi, kalau kita memang sudah niat mau pelihara hewan, komitmen tentunya dari kita sebagai calon pemilik hewan ya, kita harus menjaga kebersihan, menjaga kebersihan hewannya, dan menjaga lingkungan rumah kita, tidak menjadi tempat penularan penyakit. Kalau hewannya kita bisa jaga kesehatannya, seperti vaksinasi rutin, terus pemberian obat cacing, obat kutu, seperti itu ya, untuk mencegah kejadian penyakit, dan untuk anak-anak dan lansia yang mungkin ada resiko tertular, itu kita usahakan, apakah dengan pengawasan, seperti itu, terus kemudian anak-anak dan lansia itu, juga kita encourage untuk menjaga kebersihan, untuk jangan sampai terpapar, sebenarnya seperti itu. Oke, dokter terima kasih sekali waktunya untuk hadir di Bincang Saati, terima kasih juga untuk Anda pemirsa, yang telah menyaksikan Bincang Saati kali ini, kritik dan saran kami tunggu di SMS 0889-8100-5000, atau Anda bisa bergabung di Facebook dan Youtube kami, Bincang Saati DAI TV, atau Anda bisa follow Instagram kami, at Bincang Saati DAI TV. Akhirnya saya Ayu Suto mau undur diri, jangan lupa untuk terus saksikan Bincang Saati, tentunya hanya di DAI TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.